Hai guys, welcome back to my channel So, hari ini aku pengen banget tunjukin ke kalian gimana aku nyiapin Apple World Journal aku dan cuma mau ngasih tau kalian aja buat stay safe and stay healthy di era-era banyak virus kayak gini dan aku harap video ini bisa ngeinspirasi kalian dan enjoy! bulan ini aku memilih tema buat bikin donat dan warnanya itu bakal beda-beda setiap halaman contohnya buat halaman cover ini aku pilih warna pink sebagai topping donatnya dan aku bikin kayak ala-ala kalau bumbunya ini kayak ngedrip gitu loh dan aku cuma nguis Apple pake font biasa aku pake Sakura Fudenosuke aku diatasnya dan aku disini tuh gak mau nge-outline donatnya jadi aku cuma pake Sakura Pen aku yang gel liner warna putih yang ukuran 0,8 buat bikin garis-garis biar kesana ini kayak sketch gitu setelah itu aku gambar di bawahnya kayak kesannya gendangan dari bumbunya ini atau sauce-nya dari donatnya buat nulis tanggal-tanggalnya jadi nanti di bawah sini tuh aku gak bakal bikin spread buat bulan aku karena selama bulan April ini aku bakal online class kan jadi aku gak banyak kegiatan di luar sekedar kegiatan di dalam rumah saja as usual kalau kalian tau aku aku tuh suka banget namanya colorful gitu di dalam spread aku walaupun sebenernya aku pengen banget belajar untuk bikin yang minimal cuma ya padaya ya setiap aku ngeliat agak sepi dikit aku langsung pengen penuhin aja gambarnya jadi aku bikin di atas dan bawahnya itu kayak dripping sauce-nya dan aku kayak biasa aku garisin doang pake warna putih biar kesana kayak sketchy-scetchy gitu setelah itu aku juga nambah-nambahin kayak garis-garis putih buat kesana kayak reflection gitu dan biar keliatan hidup aja lalu disebelahnya aku itu aku sebenernya gambarnya salah nih aku gambar donut yang warnanya aku kurang suka jadi habis ini aku bakal langsung skip ke dimana aku nimpanya oke guys oke disini kalian udah ngeliat hasil gambar aku yang salah dan aku ngerobek kertas baru dari belakang buat bikin gambar yang bener untuk nimpa gambar yang salah ini kalo kalian liat tuh warnanya kan kayak kurang bagus gitu aku gak ngerti kenapa aku ngide buat pake warna lain loh selain warna pink yang awalnya emang aku udah pilih jadi aku gambar donut kayak biasa lalu aku tinggal potong aja dan nanti aku tempel di atasnya begitu setelah udah selesai potong aku langsung kasih lagi garis-garis pake gel liner warna putih supaya kelasannya kayak keliatan kayak sketch lalu aku tinggal habis ini tempel pake double tape setelah udah tempel pake double tape aku lepasin garis-garisnya lalu aku langsung tempel di bukunya nah setelah aku udah tempel di bukunya ini aku mungkin kasih sedikit buat lebih baik gitu aku hapus-hapusin yang keliatan masih garisnya dan setelah itu aku langsung bikin quotes tulisan quotes gitu tulisannya do not give up tapi aku tulisannya do not gitu lah setelah itu aku langsung juga nebelin tulisan do not give up-nya ini pake sakura fudenusuke aku dan aku tulis outline lagi pake warna putih jalanin raku yang merk sakura dan gak lupa untuk nambahin sauce drip-nya gini yang warna pink supaya gak sepi lagi kayak biasa terus disini aku udah nambahin shadow pake warna pink yang lebih muda dan nambahin sedikit detail di gambarnya yang begitu yang lebih muda dan nambahin Di halaman selanjutnya Aku langsung bikin habit tracker aku Pakai warna hijau sekarang temanya Dan kenapa aku gak bikin yang lain Kayak mood tracker aku dan sebagainya Itu karena aku selama liburan ini Bukan liburan sih sebenarnya Kayak self-quarantine ini Aku kebanyakan lebih sering bangun siang Lalu aku cuma kuliah doang Dan menurut aku lebih baik Aku bikin habit tracker Supaya aku bisa memulai habit-habit yang baru Dan lebih baik supaya kehidupan aku Selama self-quarantine ini lebih oke Di sini bedanya Aku gambar donatnya itu pakai coklat yang lebih tua Jadi nanti makin halaman ke belakangnya Buat weekly journal aku Aku pilih warna coklat nanti makin tua gitu Dan di sini aku cuma warnain kayak biasa Dan ngasih garis-garis Ke warna putih juga nanti Dan jangan lupa untuk bikin shadow-nya Pakai hijau yang lebih mudah Kayak itu di sini aku pakai mild liner aku Yang warna hijau yang green Dan ini aku di sini warnain Dan nanti aku bakal bikin Dutch door gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini hiasannya aku bikinnya kayak sprinkle gitu Tapi tetap pakai warna putih Lalu aku nulis habit tracker Pakai biasa, pakai font aku yang biasa nulis Pakai sakura pudinusuke aku Lalu di sini karena kebodohan aku Aku nggak ngitung dengan benar Aku cuma bisa sampai hari ke 27 atau 28 Buat nulis habit trackernya Tapi nggak apa-apa Nanti aku bakal tambahin sendiri Yang penting di sini kelihatan dulu Kalau aku udah bikin Tanggalnya dari awas sampai akhir Lalu aku bikin secara horizontal Buat tulisan apa yang aku pengen lakuin Nah, di sini kan aku kelihatan kayak kosong banget gitu kan Akhirnya aku memutuskan untuk bikin Yang namanya YouTube tracker aku Jadi aku bisa naro Dimana perkembangan YouTube aku Dan segala macam yang berhubungan dengan YouTube Terus aku langsung potong Sesuai dengan bentuk dari dripping-nya Supaya bikin jadi bentuk Dutch door Setelah aku udah selesai potong Aku langsung lanjut ke halaman selanjutnya Dan di sini aku bakal bikin weekly journal aku Terus di sini aku bikin garis Dan nyontek-nyontek dikit dari grade-grade line aku Boleh ngebagi buat hari Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu minggu Lalu di sini aku gambar donatnya lagi Walaupun gak full bentuknya Tapi aku mau bikin sosnya ini warna biru kali ini Dan aku bakal ngasih warna coklatnya itu yang lebih tua lagi Dibanding yang sebelumnya Setelah itu aku langsung warnain full Warna biru di donatnya Buat sosnya Aku pakai warna birunya ini Lupa nih warnanya Tapi nanti aku bakal kayak biasa Taruh di description box Untuk semua hal yang aku pakai Di gambar ini Kayak biasa Tadi aku udah naruh warna biru muda Buat jadi shadow-nya Dan setelah itu aku pakai biru muda lagi By the way, merk yang aku pakai ini Mildliner Buat bikin judul dari hari-hari Yang aku bakal taruh di weekly planner aku Aku juga taruh warna biru tua yang tadi aku pakai Buat di atasnya Dan aku bikin buat Warnanya jadi variasi aja Lalu aku kasih garis-garis Pakai gel liner aku yang warna putih Buat kesana kayak warna topinya gitu Dan kayak biasa aku cuma trace line-nya Biar keliatan kayak sketch gitu Setelah itu aku tulis semua nama harinya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday Setelah itu Saturday and Sunday-nya Aku gabung Karena aku merasa setiap hari weekend gitu Aku biasanya lebih santai Dibanding hari-hari biasa Setelah itu aku bikin kayak bulat gitu Di sebelahnya Terus aku kasih warna hitam langsung Buat tulis tanggal dari hari tersebut Lalu aku tulis tanggal harinya Pakai gel liner aku yang merek Sakura Kayak biasa Dan setelah itu Aku bakal kasih shadow Di tulisan hari-harinya ini Pakai warna abu-abu Dari merek matte liner aku Setelah itu aku taruh kotak di bawah Buat nambahin tulisan gratitude log Di mana aku bakal tulis semua yang bikin aku bersyukur pada hari itu Hal yang bikin aku bersyukur ini bisa aja hal besar maupun hal kecil Karena hal-hal itu yang bakal membuat kita tetap semangat menjalani hidup Dan juga lebih merasa bersyukur tentang apa yang kita punya pada hari ini Untuk finishing touchnya Aku cuma nambahin drop shadow pakai blend pen aku Dan kasih highlight warna putih di tulisannya Dan finally sudah selesai Jadi disini aku bakal menunjukin kalian Gimana hasil dari semua yang aku udah bikin dari awal sampai akhir And that's it for today I hope you enjoy this video Dan jangan lupa untuk klik like Subscribe to my channel Dan nantikan video-video selanjutnya So, bye! Bye!